Halo semuanya, selamat datang di game The Final Pain. Ini adalah game yang digarap oleh developer sama yang menggarap The Shopping List, kalau kalian masih ingat, itu adalah game horror indie yang udah lama banget dan dulu sempat besar karena memang ceritanya sangat-sangat menarik dan endingnya masih sangat menggantung. Dan seperti biasa, kalau kalian denger, ada musik jadul, itu adalah kesukaannya Jordy Boy selaku si developernya. Dia nambahin musik-musik jadul di game horornya supaya kesan horornya itu lebih kuat. Game ini menceritakan tentang seorang pemburu berantai mungkin yang disebut sebagai Crow Killer. Kita juga gak tau kenapa dia disebut Crow Killer, pembunuh burung gagak, itu kenapa ada burung gagak di depan sini, dan udah dilengkapi dengan voice actor, dan voice actor-nya itu diambil dari beberapa itu berluar negeri, seperti Call Me Kevin, si J.U. dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Kelihatan sangat menarik, mari kita mulai, mari kita investigasi apa itu Crow Killer. The Final Pain, let's go. Serial Killers are not monsters lurking in the shadows, but human beings living among us, hiding in plain sight. They are the embodiment of our darkest fears and most twisted desires, reminding us that the line between good and evil is often a razor thin. Ya disini diceritakan kalau memang serial killer itu bukan monster yang mungkin merayap di bayang-bayang, tapi memang benar-benar manusia yang hidup di antara kita, yang bersembunyi di sesuatu tempat yang tidak kita ketahui. Jadi secara singkat, memang pembunuh berantai itu lebih mengerikan ya daripada hantu. Tahun 1968, itu kenapa lagunya jadul? Dan sama kayak shopping list juga, game sebelumnya si Jorty Boy dia ngangkat sering waktu di tahun 1900-an. Oh oke, bagus. Ini kayaknya kita masih masuk ke dalam flashback. Itu ada keluarga kita. Halo? Kita baru pulang ya? Selamat malam keluarga saya. Sepertinya ini keluarga sederhana ya? Hai hai. Ya, I hope I can make a good first impression. You'll do great, Dad. Thanks, buddy. Good luck, sweetie. Oh, kita baru kerja hari pertama mungkin ya? Istri kita namanya Linda dan anak kita namanya Kevin. Ini baru keluar. Jadi kita tadi baru ganti baju mungkin. Baru kita keluar untuk bekerja. Mari kita lihat bagaimana hari pertama bekerja kita. Oh, gelap sekali di sini. Tolong! Tolong Linda. Tolong Kevin. Satu bulan kemudian. Kita di area parkir. Itu bukan rumah sakit ya? Berarti kita bekerja di rumah sakit. Sebagai dokter. Tapi ada mobil polisi di sini. Oh, ada kejadian. Halo, Pak Polisi. Oh, kejadiannya sangat-sangat serius. Ada seseorang yang mungkin mengalami kesalahan. Oh, kita itu sebagai investigator. Kita sebagai penyelidik. Pekerjaannya. Benar sekali, Tony. Baru satu bulan bekerja, Pak. Yah, this is the first crime scene I've been at. Ini adalah TKP pertama yang kita selidiki. Oh, cool. Anyways, you arrived just in time. This was one weird ass crime scene. When the victim's body was rolled over, it revealed this strange symbol. I haven't seen anything like it before. I think it couldn't mean something. We'll get my camera from the car. We need a photo of this. Crow killer. Ini pasti pekerjaan crow killer. Katanya ini adalah TKP yang sangat aneh. Karena waktu badannya ini, badan manusia, mayatnya digulung, dipindahkan tempatnya, ada simbol burung gagak yang ditinggalkan di lantai. Dan itu kayaknya digambar pakai darah juga. Jadi ini pasti ulahnya crow killer, Tony. Percayalah. Meskipun saya baru, saya adalah penyelidik yang berpengalaman. Eh, Tony ngeliat apa, Tony? Bahaya, Tony. Dia suruh kita untuk ngambilin kameranya dulu, biar bisa difoto TKP-nya. Ini dia kameranya. Right click for camera mode. Oh, jadi kita yang foto ya? Cheese, cheese. Nice, bagus, bagus. Senyuman yang bagus, Tony. Yuk, kita masuk dulu TKP-nya. Kita harus fotonya ini. Itu dia. Murder begins where self-defense ends. Dan itu dia hasil foto kita. Masuk ke koran. Dengan headline, Pembunuh meninggalkan simbol burung gagak. Kalau sering dengan berjalan yang waktu, kasus ini gak terpecahkan ya. 12 tahun lamanya, dan kasus ini tidak terpecahkan. Malah makin banyak korban yang berjatuhan. Tahun serbis 1981, jam 8.24. Pagi. Pagi. Ini kelihatan seperti malam. Roger, dad. Ada salah satu rokan kita yang memerlukan bantuan kita di apartemen. Mari kita pergi ke apartemen itu. Oh iya, dan ini adalah grafik yang selalu dipakai sama jurutipo ya. Sangat unik. I should get in my car. Oke. Lupa. Kita tidak bisa berjalan ke apartemen. Kita bukan Superman. Yuk, mari kita mengendarai mobil ke sana. Nice. Itu dia. Ini juga salah satu elemen yang dipakai di shopping list. Dimana kita bisa mengendarai mobil. Berjalan-jalan. Dan kayaknya kotanya kok mirip ya sama yang di shopping list. Jalan-jalan satu universe lagi. Atau memang Jordi Boy sukanya bikin yang kayak gini-gini kotanya. Apapun itu, kotanya pasti kosong. Seperti Silent Hill. Tadi kayaknya ada kesalahan ya. Itu jam 8 malam maksudnya. Bukan jam 8 pagi. Tapi dia tulisnya jam 8 pagi. Taipo, taipo. Tiba-tiba. Tikungan tajam. Tidak ada siapa-siapa di belakang. Kita harus memastikan itu. Jangan bilang crow killernya ada di belakang kita. Tipe grafik dari game ini sangat-sangat hangat ya. Saya kebahagiaan warna oran. Ini dia. Kita udah sampai di tujuan parkir. Oke. Bagi kalian yang masih belajar nyetir dan bingung gimana cara memarkirkan mobil begini caranya. Mari saya ajarin lewat game. Karena kita bisa belajar dari mana saja. Begini caranya. Parkir itu lebih baik atlet ya mundur ya. Supaya nanti keluarnya lebih gampang. Gini. Maju. Setengah badan. Sudah. maju ke kanan karena kita mau masuk kiri. Kanan, kanan, kanan. Terus kita sambil lihat ke belakang mundur kiri. Ya ketabble. Oke kita udah di posisi awal. Mari kita mulai. Di posisi setengah badan. Kita ke kanan dikit. Op, op, op. Stop. Dan kita ke kiri penuh. Set. Nah. Kalau udah ada tulisan parkir. Kalian tinggal klik E. Udah beres. Itu dia. Nah. Lihat. Begitulah cara memarkir mobil yang baik dan benar. Lurus dan berada di dalam garis. Tidak menabrak. Tidak memenyokan mobil-mobil lainnya. Udah kita tinggal keluar dan jalan ke tempat yang mau kita tuju. Gampang bukan? Jadi dia apartemennya di ruangan 311 ya teman kita yang perlu bantuan. Employee only. Bentar, 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 bentar. Kita kan posisinya sebagai orang dewasa. Yang seharusnya tingginya jauh lebih tinggi dari kursi ini. Kenapa kita kayak pendek banget ya? Bisa jadi kita memang pendek. 311 kita ke lantai 5 dulu. Penasaran dengan lantai 5. Kita bisa masuk ke timur 7 atau mungkin ada easter egg shopping list. kayak percuma aja kalau kita mengunjungi setiap lantai ya. Soalnya gak ada apa-apa. Di lantai 5 juga kosong. Semua pintunya terkunci. Apa yang kalian harapkan. Untuk itu mari kita kunjungi lantai 4. Sama aja. Langsung aja. Lantai 3. Kita udah sampai di lantai 3 dan 311 itu di sebelah sana. Oh kamar paling pojok ya. Sangat berbahaya dan sangat mencurigakan. Kamar paling pojok. Itu sih yang paling pojok. Tapi ini paling pojok dari sebelah kiri. Hi. Thanks for getting here so quickly. Hi Tony. We have a little crime scene situation in here. The only one who had noticed anything unusual during the suspected time of the crime is the neighbor one floor below. Apartment room 2-1-1. I just need you to go down there and try to get as much information as possible from the lady. Get back here afterwards and we'll leave you alone to photograph some evidence. That lady is a bitch. Just saying bro. Oh. Agresif sekali si Carlos. Tapi agar kita disuruh untuk turun soalnya penghuni 2-11 yang pertama kali menyadari situasi itu yang ada di 3-11. Berarti kemungkinan kejadiannya terdengar sampai lantai bawah ya. Itu kenapa kita harus suruh kunjungi dia dulu untuk tanya-tanya mungkin. Yang dimana menurutnya Carlos penghuni 2-11 adalah orang yang menyebalkan. Tok, tok, tok. I'm with the police. I just have some questions for you if that's alright. Mega quick! I'm busy cutting my toenails! Hah. Kita bisa memilih untuk diem? Oh, gak bisa ya? Oke. Ini bukan opsi yang valid untuk dipilih. What happened? Apa yang terjadi? Do you know what happened in apartment room 3-1-1? Oh, ya. Some lad was stand by his girlfriend because he wanted to break up. Ada orang yang ditusuk sama pacarnya. Karena si pria ini mau putus. I say that bastard deserved it. He listened to that disgraceful heavy metal that max volume. My ears are too delicate for that shit. And Margaret ini gak merasa kasihan sama sekali. Dia malah bersyukur karena si pria ini ditusuk. Soalnya si pria ini selalu muter radio yang kencang-kencang ya. Dengan volume yang max. Apa kamu tahu sesuatu tentang perempuan itu? Perempuan yang menusuk? Do you know anything about the girl? No. I just know that she has a sweet ass. Hmm, Margaret. Anda umur berapa? Bagi-bagi dong. Did you know this man? Oh, I sure did. I found smoking the devil's lettuce with my grand son once. Oh, ini Nana. Oh, kiranya anak kecil. Nana. Tapi dia memuji bokongnya wanita lain. He's lucky that I'm old. Otherwise, I would have given that stoner the old stone to the cranium myself. Umur berapa si pria yang terbunuh itu? Umur 23. Umur 23. All right, these are all the questions. I have for you. Thank you. Wah, memang benar sih. Memang benar menyebalkan ya si Nana ini ya. Tapi sederhana dia udah membantu kita memberikan informasi yang perlu tentang si pria yang ditusu dan si wanita yang menusuk. Mereka adalah sepasang pacaran ya. Pasangan pria dan wanita. Tapi kegera si pria mau putus dan si perempuan gak terima jadi si perempuan langsung menikam si prianya sampai mati. Mari kita kembali lagi. Crime scene scares me sometimes. TKP kadang-kadang menakuti kita. Ini saatnya kita untuk memfoto TKP-nya. Kedua teman kita si Carlos sama si siapa namanya satu? Ah, Tony. Sudah menghilang. Sudah pergi. Ada tiga barang bukti. Oh! Wow! Jadi bukan hanya ditusuk. Setelah ditusuk di atau mungkin ditusuk di bagian kepalanya terus ditaruh di sini. Oke, kita foto. Itu adalah Morder's Mask. Oke, itu adalah topeng pembunuh ternyata. Benar juga. Itu bukan kepala guys. Itu hanya topeng. Topeng pembunuh yang diciprati darah korbannya. This warrior has been sitting here for a while. Mari kita foto. Meskipun itu bukan barang bukti ya. Tapi sepertinya sangat mencurigakan. Ah! Kalian tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan toilet? Bagus. Benar sekali. Benar sekali. Plung. Ah, leganya. Nah, kalau udah lega kenapa kita gak bisa berdirinya? Kalau udah lega mari kita inspect. This toilet has not been flushed. bisa kita flush gak? Yah, baru kita poop. Gak kita flush ya. Udah gak apa-apa deh. Apalagi barang bukti yang ada. Ini kah? Lukisannya aja ngeri-ngeri ya? Ada yang tidak beres? Oh, oke. Pisau ini yang dipakai untuk ngebunuh si pria. Murder weapon. Berarti si pria udah dibawa pergi pastinya. kulkasnya aja setinggi itu ya. Ah, itu dia. Barang bukti terakhir. Darah di sana. Berarti mungkin pembunuhannya terjadi di sini. Ini adalah jejak tangan si pria waktu berusaha kabur ke jendela. Setelah membunuh si perempuan langsung taruh pisau di dapur dan topengnya di toilet. Kenapa waktu ngebunuh dia pake topeng ya? Kan dia cuman ngebunuh pacarnya. Oh, jajah dia crow clear-nya. Jajahin crow killer itu adalah perempuan. Mari kita keluar. Itu dia. Kedua rekan kita. Terima kasih untuk bantuan. Anda bisa berhubungan apa yang Anda menemukan mengambil krim ini pada saat lain. Ini bukan prioritas yang terlalu besar sekarang. Apa-apa. Pergi ke rumah dan berehat, teman-teman. Anda merupakan. Kita langsung suruh istirahat. Soalnya katanya itu bukan prioritas. Kasus pembunuhan itu bukan prioritas ya. Yuk, mari kita balik. berhubungan. Go home. Bergendara lagi di malam hari. Ah, burung gegak. Pasti pertanyaan sesuatu. Oh, rumah kita cukup tingkat ya. Nah, kalau parang kiri gini gini aja. Nah, udah. Mudah bukan? Halo, Linda dan Kevin. Apakah Kevin sudah tidur? Ya, kayaknya semua udah tidur. Jadi langsung aja. Oh, ini kantor kita ternyata. Kevin's room. Ini ruang kamar tidur kita bersama Linda. Hah, Linda mana? Kenapa gak ada Linda? Ada Eko-Eko lah. I'm sleeping next to her. Oh, oke. Berarti berarti kita udah putus ya mungkin. Setelah satu bulan bekerja sebagai penyelidik. Oh, bukan satu bulan lagi sih. Udah 12 tahun. Ya, kita udah cerai dan mungkin Kevin juga nyikul Linda. Balik lagi ke tahun 1963. 23. Linda. Oh, hey, honey. You came home just in time. I think little old Kevin is a tad bit hungry. Go give him this bottle, will ya? Mungkin disini bakal diceritakan kenapa bisa cerai. Kevin ada disini ya. Kita kasih susu dulu. Fit Kevin nih yang masih bocah, masih bayi. Masih bocil. Tapi badannya kekar. Oh. Udah pagikah? Atau kita mendapatkan panggilan darurat untuk bekerja di malam-malam. Ya, kita dapet panggilan lagi. Panggilan tugas di malam hari saat kita sedang beristirahat. Katanya Tony perlu bantuan. Tony lagi, Tony lagi. mana Tony? Jam 6.19 pagi di hari Selasa. Itu orang mati. Bukan, bukan. Ada seorang anak kecil yang menghilang saat mengejar anjing yang sedang mengejar burung gaga. Kenapa tidak anda aja, Tony? I think I do. Seperti biasa. Iya, iya. Toko tama yang disuruh untuk melakukan penyedidikan. Semuanya. Foto dan melakukan penyedidikan. jadi ada anjing yang mengejar burung gaga ke bawah selokan menurut kesaksian ibunya. Dan si anaknya ini mengejar anjingnya. Jadi kemungkinan anaknya tersesat di... Hmm... Ada tulisan Sprint. Dari apa kita harus berlari? Lari! Kabur! Hmm, kenapa jadi gelap? Jadi kemungkinan anaknya juga... tersesat di terowongan bawah tanah sini. Di selokan. Yang pastinya sangat wangi. Togel Flashlight. Nice. Tidak ada apa-apa. Tenangkan dirimu. Selokannya panjang sekali. Tidak ada ujung. Oop. Crouch. Ah, cabang. Tidak ada jalan di depan. Untungnya. Oh, inspect. A strange hole. Ada lubang yang sangat aneh di sini. Hmm. Oke. Kita bisa foto kok? Oh, kita gak bawa kamera. Di saat yang paling genting kita tidak bawa kamera. Halo? Wah, makin gelap. Iya, makin gelap. Kita pakai center tapi tetap malah makin gelap. Ayo, mana jam sekirah berupa suara-suara tikusnya. Buh! Ah, kaget. Ah, itu dia. Don't let him escape. Ayo, kita kejar. Kita kejar. Kita kejar. Jangan biarkan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Siapapun itu. Yang sepertinya bukan anak kecil ya. Jadi bukan bocah yang kita cari. Mungkin dia adalah crow killer. Yang menggunakan topeng sepertinya tadi. Topeng badut. Topeng penonton. Untung gak ada jam-jam-jam ya. Jadi kita tahu dia lari kemana. Makin gelap lagi. Apaan coba kita? Seharusnya kalau udah ketemu kayak gini sih seharusnya kontak si Tony. Itu si orangnya kayak wajahnya berdarah. Bill? Siapa Bill? Apakah homeless? What the hell are you doing down here? Ya, dia adalah seorang Turan Wisma yang tinggal di RS Rokan. Alright. Have you by any chance met anyone else down here? A younger? And hopefully with a dog as well. A dog? I haven't seen any girl. but I can't occasionally hear a dog barking in these tunnels. Ah, itu dia. Well, speak of the devil. Kita mendengar gonggongan anjing dari kejauhan dan seperti kata Bill ya dia memang sempat mendengar suara gonggongan anjing tapi dia gak mendengar atau gak pernah mendengar suara anak kecil perempuan ada di sini yang kita cari. Bocah yang kita cari. Alright. I get it now. I know that the dog sure as hell responds to whistles. If you track down where the sound comes from by whistling you might find the right path to the kid you're talking about. Alright then. I want to handcuff you since I feel bad for you. Tangan di atas. Tangan di atas. Berlutut. Diam di tempat. Snip chain links. Apa ini? Snip chain links. Oh, kita ini ya. Kita tangkap ya. Apaan? Oh, untuk ini. Astaga. Kita fokus kita teralihkan terhadap bokongnya si homeless ini. Makanya kalau punya bokong jangan ber... Lanjut, lanjut, lanjut. Fokus, fokus. Kita siu-siu yuk untuk mencari si dogi. Oh, kayaknya di sisi lain bukan di kanan. Benarkah? Ya, benar. Di sini suaranya lebih dekat. Oh, menjauh lagi. Apapan si dogi? Lagi mengerjai kita. Ya, ada invisible wall di sini. Berarti yang benar di sisi satunya. Nah, ada cabang. Sekarang kita harus mendengar di mana anjingnya berada. Kiri. Oh, ada burung gaga. Mungkin kah itu burung gaga yang dicari sama si dogi? Depan, yuk. Nah, benar nih. Ada sesuatu. Ada katuk. Empat. Gak bisa kita putar. Asap hitam. Mungkin harus kita putar sekarang. Oh, jadi kayak Allah Strayl ya. Ini udah main kena sama yang paling simpel. Tadi ada agak miss dikit tapi gak apa-apa. Tetap dianggap bener. Sip. Mari kita lanjut. Ya, benar. Oh, ini bukan darah. Itu kayak darah kering. Hasil seretan orang ke sana. Pintu. Ini kayak udah gak ada jalan keluar. Kita masuk dan masuk lebih dalam dan lebih dalam. Something smells weird. Ada bau yang aneh dari sini. Mungkin itu bau darah. Mungkin itu bau manusia. Mungkin itu bau dogi. Wow. Hurry the exit. Apaan? Ah, ada sok. Cepat, cepat, cepat. Kabur. Kita bakal mati kena gas kalau kita gak cepat. Lah, terus si doginya gimana dong? Potong, potong, potong. Bisa gak? Bisa. Bisa. Tapi kayak si dogi udah di depan kita. Gak tau gimana cara dia lewatin rantai-rantai kayak gini. Bagger. Oh, kita udah mau mati nih. Emang cukup ya? Oh, tidak. Tidak. Penglihatan kita udah mulai blur. Nah. Ini detik-detik terakhir. Kita selamat. Kita udah gak bisa siul disini. Tapi anjingnya tetap menggonggong. Itu dia. Si bocah dan si dogi. Lisa. Don't worry, I'm here to get you out. Itu dogi bukan sih? There should be a valve around here that you can turn to open the exit. Stay there. I'll check it out. Thank you. Kita harus cari katup untuk membuka pintu keluar. Itu dia. Gimana tadi si Lisa bilang apa? Gak ketemu katup. This to rush it's turn. Oh, dia gak bisa muter ya? Soalnya terlalu terlalu berat. Kita harus cari sesuatu dulu. Rush remover. Itukah? Betul. Nah, ini baru bisa kita puter. Oh, tadi bener kok. Ayo, guys. Keluar, guys. Guys, udah kebuka, guys. Keluar, guys. Shikpo. Tos, tos, tos. Pet, pet. Ah, pet, pet. Iya juga. Halo, pet, pet. Akhirnya kita udah ketemu. Sudah lama kita tidak berjumpa, pet, pet. Sini, pet, pet. Ikuti saya. Akhirnya mereka berdua tidak mau mengikuti kita. Yaudah, kita tinggal aja. Mari kita keluar. Oh, namanya Max. Oke, salah. Kita salah anjing. Bukan pet-pet. Benar sekali, Lisa. Get in. Your mother's worried sick. Oke. Sip. Kerja bagus, Tony. Kita sih yang kerja bagus. Berjalan pulang. Lagi-lagi ada burung gagangnya sama di tempat yang sama, ya? Ya, ini di tempat yang sama, sih. Dia terbang dari rumah itu ke kiri. Persis. Apa maksudnya? Jajan Crow Killer lagi mengawasi kita dari kejauhan. Kita bisa gak jalan ke sana? Bisa, bisa. Coba kita periksa, ya. Apa yang ada di rumah sebelah kiri? Kalau salah, yang itu. Kerabada burung gagang yang terbang ke sana. Kekunci. Kekunci semua. Yang ini. Kekunci juga. Udah. Kita harus balik. Kembali lagi ke kesendirian. Alone. Sendirian. 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 Kita jadi Squidward dulu. Sendirian. 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 Dah, akhirnya bisa beristirahat. Kembali lagi ke tahun 1968. Waktu si Kevin masih bayi. Oh, kita lagi menceritakan tentang Crow Killer yang meninggalkan bekas burung gagak di setiap korbannya. Oh, atau mungkin jangan-jangan istri dan anak kita nanti bakal jadi korbannya ya. Itu kenapa sekarang kita terobsesi untuk mengungkap siapa si Crow Killer. Kita punya motivasi yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini supaya si istri dan anak kita aman dari serangan Crow Killer. Soalnya sudah terlalu meresahkan. Banyak korban yang berjatuhan di tangannya dia. Ini udah besok paginya kemungkinan. Ini kayak namanya senioritas. Siapapun ini yang menginformasikan kita katanya si Tony lagi perlu bantuan kita di satu pantai untuk melakukan examination. Padahal menurutnya dia si Tony bisa ngelakuin itu sendiri. Tapi entah kenapa Tony selalu meminta kita untuk melakukan tugas itu. Berarti hari esok setelah kita melakukan penyelidikan ke area Sroken. Ini tentu harus diinspec ya. Mari, oleh disonly, oke. Tapi kan kita polisi, kita harus yaudah. Tidak ada alasan untuk melakukan itu guys. Man only. Saya kan pria. Swimmer guy. Kapan? Jadi kita harus berenang. Swimmer guy. Astaga. This is new information for me. Jadi kita suruh untuk menyelam dan mengambil benda di bawah sana. Ada suatu benda yang harus kita ambil. Dan benda yang dimaksud adalah tubuh manusia. siap bug. Santai debak. Si Tony lagi nunggu kita di sana. Pai Speedball ya? Dan Carlos. Seperti biasa, mereka adalah pasangannya San Vasro. Benar sekali. Hey. And you're good at doing shit So that's why I called you I told you I'm terrified of diving That's why I had to trick you into coming here Just follow the rope And everything will be alright I've got your swimming gear right here Mana? Mana? Oh, it's him Equip Fine We've already told Tony If we're afraid to jump But we're even asked to jump It's a little bit of the two seniors Tony and Carlos Follow the rope We're just going to follow Talinya aja Sampai ketemu Tubuh manusia yang dimaksud Yang dibuang ke bawah sana Kamu keren tubuh manusia ya? Fall and release Inhale Exhale Breathe slowly to stay conscious Realistis ya? Kita begini suruh untuk bernafas Bernafas manual Retract the body Berarti ada Kasus pembunuhan Yang tubuhnya ditaruh di bawah sana Ditenggelamkan Ini ya Sampai melakukan ini Kita juga harus Bernafas Wow Ini maker semuanya cukup baru sih Jadi kita harus fokus Unscrew Ayo Yang terakhir Sip Mari kita lihat Tubuhnya Body and body bag Attach Lifting bag Dan kita suruh ke atas sana Palm space ya? Wow Kita lupa nafas ke? Enggak ya? Aman ya? Sip Itu dia Oh That's a stinker Oh God That's gross Have a look at the body Maybe he had something on him Kita cari dulu Apakah ada sesuatu? Botol I'm thirsty now Mau minum Carlos? Silahkan Pisto Hmm Si korban bawa pisto Oh man I knew I recognized him from somewhere Si Tony kenal sama orang ini That's Connor fucking Geller Connor Geller He only lived a few meters from the beach You should go and have a peek around his house for any pointers to the situation Carlos can take you back to the shore Si korban ini tinggal tidak jauh dari pantai Dampak kita berada saat ini Jadi sekarang kita suruh untuk melawan investigasi ke rumahnya I'm gonna take you for a ride Itu rumahnya Kucing Meow Ntar ada tangga Grab ladder Oh memang perlu ya Mungkin Ini agak bisa kita buka Gerbangnya Ya jadi harus kita taruh Tangga dulu Kita merobos masuk ke properti orang Ya itu bukannya tubuh korban juga ya Ini kiri Apa itu? Apa ini? Oh batu Keren Kak Kantong mayat Check lock Belum Mungkin ada di bawah batu 0529 Itu dia Kalau yang lain ada apaan? Gak bisa kita pindahin ya 0529 Unlocked Ada kunci Turn the power on Hmm Basement Bagian itu terau gelap Jadi kita harus nyalakan daily strikenya dari bawah sini Mungkin ada generator Scream Rewire Nah permainan easy Dari sini kan ya Kita harus lewat ini kan Baterainya Baru disambungin kesana Ups Salah Dah Sekarang saatnya untuk mencari ada apa disini Minimum cat food Berarti dia Melihara kucing Basementnya sedalam itu ya Sampai tangganya setinggi ini Oh berantangan banget Bahkan ada keruntuhan disini Atau apapun itu Dan gak ada ruang kamarnya Langsung ada kasur disini I'm meeting him by the bridge Tonight He's in stalking Leaving notes by the door Yet I've never seen His face I don't know what he wants from us But I'm bringing my gun just in case If I don't come back home Just remember His son lives in a trailer park Not too far away from here I should head over there And see if I can talk to him about this Anahnya Connor Tinggal tidak jauh dari sini Take photos inside house Ada tiga barang bukti ya Mungkin ini Salah satunya Itu tadi adalah catatan peringgalannya Si Connor ke Sarah Mungkin istrinya atau anaknya Dia bilang dia udah di Puntit oleh seseorang Dari dulu Yang dia gak tau itu siapa Tapi suatu hari dia dapet catatan dari orang itu Yang minta dia untuk bertemu Di sana di pantai Maka dia kesana dan bawa handgun untuk berjaga-jaga Hmm Barang bukti ini kah Yang ketiga Iya bener ya Salahnya kembali Salahnya kita kunjungin si anak Later the day Jam 9.22 malam Gimana kunjungan kita ke anaknya si Connor Masa kita melakukan kunjungannya udah malam Terus kita berkentera tanpa tujuan lagi Ini kenapa jalannya Kayak gak berucu ya Apakah kita tersesat Lagu radionya aneh banget lagi Terpantau tidak ada burung gagaknya lewat Itu artinya bagus Ah jembatan Mulai aneh nih Suasananya Itu dia Tujuan kita Hmm Ya kita mengunjungi anaknya waktu udah malam ya Katanya gak jauh Tapi Sampainya udah malam Search trailer homes Wah bayang banget Trailer homenya Halo Gak ada orang Gak ada orang Lapan is inside Langsung aja kita masuk Sampai Empty Kosong Kosong Ah, drill A drill is not needed right now Mungkin nanti Udah gak ada apa-apa lagi disana Kosongan ya? Gak ada siapa-siapa Di rumah trailer pertama Ada drill Jangan lupakan itu Ini rumah trailer kedua Yah, dikunci Gak bisa gaknya Gak bisa kita masukin Ditutup Itu bahkan di barikade Ada apa disini? Itu ada rumah kecil lagi Atau mungkin gubuk Hmm, ada batu Yang masuk ke rumah trailer Sama kayak rumah ayahnya Rumah si Connor Mungkin ini rumah anaknya Gak ada siapa-siapa The door is locked Maybe there's a key somewhere Mungkin ada kunci disekitar sini Oh, kuncinya mau dicuci ya Sungguh orang yang cinta kebersihan Tapi coba kita kecac ke sini dulu Inspect No one sat here for a long time Udah gak dipake Dalam waktu yang lama Holy day Mari kita masukin Ini kemungkinan rumahnya si Anaknya Connor Tara Wah, ini bener-bener kosong Gak ada apa-apa Yang bener Kita lanjut Roma trailer 4 Sama sekali udah gak ada yang tinggal disini sih The door is locked Mungkin ada kunci Dia gak bilang sih Coba kita masuk dari belakang Gak bisa juga Ini di barikade Entah kenapa Tapi Paling mencurigakan Ini di crowbar Kita perlu crowbar dulu Untuk membuka yang Terakhir itu Itu mungkin Rumah trailer si anaknya Connor I should be able to disassemble the gate with something Mungkin drill Kita perlu drill Drillnya ada disini Ambil drillnya Itu tadi bukannya ada suara Suara apa tuh Sesuatu Suara Suara tangisan Oh iya Suara tangisan dari dalam sini Cepat drill Drill Sarah Tapi kalau rumah trailer yang terakhir itu aja Di barikade Seharusnya gak ada orang sih Suaranya dari sini Ternyata hanya TV Mungkin Iya hanya TV Tapi TV-nya semut Percara favorit Lockpick Lockpick mungkin untuk buka Pintu yang kekunci tadi Yang gak bisa kita buka Indah Aman Tiba-tiba TV-nya nyala ya Padahal tadi enggak Tadi gak gede Ada suara sama sekali Apakah ada seseorang Yang baru masuk Mungkin lockpicknya Untuk yang satu ini Bener Hold space to turn Terus Apa harus kita lakukan Oh Kek kanan Udah paling ujung Nah sip Kita adalah maling handel Mari kita cari lagi Mungkin ada linggis Apa ini Hey Billy Guess what I've been tinkering With our weapon save And I got something Exciting to share with you Drumroll please The new code is 3117 Why'd I do this Because leaving the code Is 1234 Was a dumbass move Billy Dasar Billy Berapa 3117 Katanya ada semacam berangkas Yang bisa kita buka Dengan password 3117 Memang tadi ada berangkas ya Di rumah yang satunya Mungkin Disini Soalnya tadi disini Gak ada apa-apa Ah ini ya Weapon save 3117 Sip Mungkin ada linggis Di dalam Benar sekali Sekali nambil ini ya Gak mau Oke Kita di dalam Polisi baik Udah Saatnya kita buka Rumah trailer Yang terakhir Sip Nyalakan dulu Lampung Oh Mungkin itu Anaknya Connor Yang juga mati Dan seperti biasa Ditinggalkan Lambang Termutilasi lagi Lambang burung Gak Kita tidak bisa berkata Apa-apa Hanya bisa Memfotonya Lucu sih Nanti yang ditunjukin Cuman lambangnya Your obsessions For him grow Obsesi kita terhadap Crow killer Makin bertumbuh Emang kenapa Mungkin gak gerai ya Istri dan anak kita Terbunuh sama si Crow killer Makanya sekarang kita Terobsesi untuk mencari Siapa pelakunya Sekarang saja kita pulang Kita akan melihat burung gagak terbang Dari kanan ke kiri Itu dia Burung yang sama Di tempat yang sama Tapi waktu kita Saya kesana Gak ada apa-apa Itu pertanda sih Mungkin setiap kali burung gagal Lewat berarti ada Satu orang yang mati Berarti korbannya Udah banyak banget Dan kita belum Menemukan itu Saatnya pulang Saatnya kita beristirahat Sleep on sofa Sekarang kita mau tidur Dengan sensasi baru Tidur di sofa Supaya terasa Seperti dimarahi oleh istri Dan kita harus tidur di sofa Tahun 1978 Ini flashback ke masa lalu Tapi udah jauh Dari yang sebelumnya Udah kelima kalinya Kita melakukan Suatu hal yang tidak disukai oleh Linda We're literally Begging you To stay I barely even see you nowadays I have my reasons I'm this close To solving the crow killer case I can't believe you Is your job really That more important Than your fucking family Wah Kevin Wah Linda You too We didn't understand Berarti si Linda dan Kevin Seperti yang bukan dibunuh oleh crow killer Tapi memang mereka memutuskan Untuk pergi Meninggalkan kita Karena Kita terlalu terobsesi Untuk memecahkan Kasus crow killer Entah kenapa kita terlalu terobsesi Itu belum terungkap Tapi memang Udah bertahun-tahun lamanya Dia Menjalankan kasus ini Dan belum terpecahkan Sama sekali Carlos mati Dan sekarang kita suruh untuk Bertanya ke Suaminya Carlos Ya kalian tidak salah denger Suaminya Carlos Ke kantor polisi ya Dan tadi udah ada pemikiran dari kita Kenapa kita Kenapa kita Hari Jumat Jam 10 lah 35 malam Soalnya kita selalu Waktu mau beristirahat Diganggu terus Dengan kasus-kasus seperti ini Waktu kita mau beristirahat Dengan tenang Bermimpi tentang Istri dan anak kita Tapi selalu diganggu Untuk melakukan pekerjaan Yang tiba-tiba Dan selalu kita Yang diminta Kantor polisi pun kosong Restroom Kita Pup dulu Kita kecing dulu Duh Yah Gak bisa pup Yah Yaudah deh Sayang sekali Kenapa Kenapa di setiap rumah Atau di setiap bangunan Selalu ada Minimo Cat Food Apakah kota ini Adalah kota pecinta kucing Dimana setiap Penghuninya Selalu punya kucing Setiap rumah Atau bangunan Kantor polisi pun Ini Yang sekarang kita selidiki Selalu ada Makanan kucing Dimana-mana Bertumpu-tumpu Kantor polisian Udah kosong banget Tapi kita suruh masuk Oh Ada sesuatu Gak ada Kita coba Buka sos satu Siapa tau Ada yang menyembunyikan sesuatu Seperti celan Celana Celana panjang Celana panjang milik Rock Killer Tidak ada Oke Mari kita temui Suaminya Carlos Carlos Oliveira Tidak berhasil Mendapatkan hati Jill Valentine Carlos mencari suami Disini kah Itu dia Carlos Eh suaminya Carlos Lagi-lagi cat food Hey Hey there Look I know what has just happened Is difficult for you To process right now I miss him so much I do too I'm just going to ask you A couple of questions I won't take up too much Of your time Sounds good What's your name My name is Dylan Lewis Dylan Lewis How old are you 22 years old Nomor 32 How long were you and Carlos together Together for 14 years Wow udah 14 tahun lagi bersamanya Si Dylan akan sangat bersedih Alright Now I have some personal questions for you I need you to answer these questions as detailed as possible How was your relationship with Carlos Oh it was It was just great Oh Jordan Si developer Ini pasti suaranya si developer Jadi kita pakai Carlos Dan ini adalah si Dylan Ha easy Ayo Gimana asal tembanya Di kiri Aduh Easy 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 Ya Tiga lagi Sengaja 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 Berarti kita pakai Dylan dong Yang sebelah kita itu adalah Carlos Apakah Carlos pernah merasa tidak aman Saat bekerja sebagai polisi kan Soalnya polisi biasanya memang Lebih diincar sama serial killer Soalnya mereka yang menginvestigasi I'd say it was the perfect fit for him I'd say it was the perfect fit for him I'd say it was the perfect fit for him He's a detective And if we're lucky He might work with me and Tony I can't wait to get to know him Cigarlos lagi bicarain si Tokotama yang kita pake Dan memang dia Katanya sangat Menikmati pekerjanya sebagai polisi ya Dan sangat senang Bertemu dengan orang-orang baru Seperti kita Detektik baru Apakah suamimu punya musuh? Bukan musuh Malah punya banyak teman Tapi kenapa Krogiler mengincarnya Ah, Bill Yang tadi kita temui di selokan I think you need something more than just spare change Take my jacket I don't want you to be cold Si Carlos adalah orang yang pedulian ya Dia meminjamkan jaket ke Tuna Wisma Dia adalah pria yang baik katanya Apa yang terjadi dengan Carlos? Apa momen yang kamu ingat? Apa momen yang kamu ingat? Yang akhirnya berakhir pada kematiannya Carlos? Ini dia yang terjadi sebelum kematiannya Di rumah Suatu hari si Carlos pulang laru malam Ini rumahnya mirip sama rumah yang kita selediki di awal tadi Lukisannya sama Oh itu kenapa dia diincar sama Krogiler? Oh itu kenapa dia diincar sama Krogiler? Si Carlos sudah dapat barang bukti Yang bisa mengarah pada identitasnya si Krogiler Dan keterakan kerja dia mungkin Setelah mendapatkan barang bukti ini Akan berhasil memecahkan siapa itu Krogiler Di hari esoknya dia bahkan Lebih larut lagi pulangnya Lebih terlambat lagi Ini dia Tapi kali ini si Carlos tidak sesenang kemarin Dia bilang dia takut Seperti ada seseorang yang selalu mengawasi dia Itu pasti si Krogiler Hari berikutnya si Carlos sudah gak pulang lagi Dan mungkin itu adalah hari kematiannya Mari kita cari Tanpa sabar Jangan bilang disembunyikan disini Benar sekali Mati dengan simbol burung gagak lagi Yang artinya memang dibunuh sama Krogiler Kenapa yang bisa menemukan itu Krogiler Saya minta maaf Saya minta maaf Dia bilang sesuatu tentang Sesuatu yang dia sudah menemukan Ya.. Dia menemukan sesuatu Sesuatu yang besar Sesuatu yang menemukan Saya tidak tahu banyak tentangnya Tapi saya tahu Sesuatu yang mencari Sia-tua yang mencari Mencari kesuatu yang mencari Sesuatu yang mencari Sesuatu yang mencari Dan ini Dan ini Ini semua pertanyaan Saya terhadap anda hari ini Udah Thank you for your time Please If you find this person Kill him Kalau kita berhasil menemukan Si Krogiler Dylan menyuruh kita Untuk ngebunuh dia Ngebunuh Krogiler Tapi yang belum keungkap adalah Kenapa kita sangat-sangat Terobsesi dengan Si Krogiler Apakah obsesi yang kita miliki itu Bukan obsesi benci terhadap Krogiler I did a drink Mari kita minum-minum dulu Sebelum pulang Terlalu seteras Karena selalu bekerja Bekerja dan bekerja Sampai malam pun dipanggil Untuk bekerja lagi Beer Lizzy Mabuk dulu Berlin Hey Long time no see What can I give for you today my man? The usual? Can I just get some alcohol? Sure How much do you need? Give me as much as you are allowed to give me Damn You doing a party bro? Yes Ha 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 That's what I like to hear Cicero payment amount Seperti biasa Karena Kita bekerja sebagai seorang detektif yang digaji 99999 Jadi mari kita langsung aja kasih 99999 dolar Here you go I'll see you around And if you spot a chick with some smooth skin Hey 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 Call you brother Berlin Hahaha Ya siap nanti saya cari di peternakan ya Dan saatnya pulang Dan minum-minum sampe mabuk Tadi kita Dapat 16 bottle beer Itu adalah bottle beer yang tersisa Dan seperti biasa tadi kita melihat ada burung gagah yang Terbang ke kiri Entah apa maksudnya itu Oh artinya kita sedang diawasi oleh si crow killer mungkin Hanya aja nggak seperti orang-orang lain yang udah merasa kalau diikuti Kita nggak merasa kalau diikuti oleh crow killer Tadi si Connor juga dicatatannya bilang kalau dia itu merasa diikuti oleh seseorang Terus menerus selama beberapa hari Sampai akhirnya dia dibunuh di pantai Sama kayak si Carlos yang merasa tiba-tiba diikuti Tapi setelah hari itu dia langsung dibunuh Dan makanya dimasukkan ke dalam Apa ini kok? Minum Spam space to chuck Minum Minum sampe mabuk Nah tadi mayatnya si Carlos dimasukkan ke dalam tempat sampah ya Di dekat apartemen tempat dia tinggal Oh iya tapi untuk mayatnya si Connor kita nggak ngeliat ada ini ya ada lambang Mereka mengganti Mereka mengganti Mereka mengganti Mereka mengganti Mainnya si Connor yang kita temukan di bawah air Nggak meninggalkan simbol burung gagah ya atau kita nggak liat aja Di hutan di rumah kita Ada apa? Lagi-lagi belum pagi kita disuruh untuk bertugas Apa nih? Apa nih? Ada tulisan apa tuh? Run! Run ya? Run! Janjana itu sebagainya Eh! Janjana orang yang menggil kita dari tadi itu adalah crow killer Dia yang mengerakkan kita untuk melakukan ini itu Gimana kalau kita kabur aja? Gimana cara kabur? Ini ke kantor kita Ada multiple ending atau nggak ya? Yaudah salah satu jalan adalah kita keluar Tapi kalau bisa kita kabur Identitas dari seseorang yang Menghubungi kita untuk memberitahu kita kemana dan Melakukan tugas apa di malam hari Belum keungkap sampai sekarang Jam 3 pagi hari Sabtu Dimana? Oh disini Apa-apaan ini? Iya kejajan kita dipancing untuk dibunuh Soalnya kita udah tahu terlalu banyak Bahkan dimimpi aja waktu itu kita Mendapatkan petunjuk ya Semua petunjuk selalu mengarah pada rumah besar itu Tapi kita nggak bisa kabur Oh ada suara teriakan Selamat menikmati Selamat menikmati Ya ada yang mati lagi Oh my god Seseorang menggantung diri Digantung Dengan lambang burung gagak Dan ditusuk berkali-kali mungkin Polisi! Oh ini yang manggil kita Oh Tony! Ya kan berarti? Berarti iya Yang manggil kita kesini mungkin adalah pembunuhnya Crow Killer Dia ngebunuh si Tony Soalnya mungkin barang bukti yang udah ditemukan oleh si Tuk Udah dikasih ke Tony The Crow Killer I need to take this to the station Ya kita bisa menemukan fingerprintnya disini I'm going to find him tonight Kita pasti akan menemukan dia malam ini Kita tinggal menginvestigasi Kill him! Kill him! Kill him! Oh kita udah dipenuhi dengan rasa benci terhadap Crow Killer ya Mau kita bunuh Kita tinggal selidiki sidik jadinya Tapi kemungkinan itu sengaja ditinggal sama Crow Killer Jadi dia tau apa yang dia lakukan Mungkin Geratoni udah tau barang bukti yang ditemukan oleh Carlos Jadi dia dibunuh duluan Dan kemungkinan abis ini kita Karena kita udah menemukan sidik jadinya dia di pisau Mungkin si Crow Killer udah menunggu di dalam kantor polisi Kita lihat aja I need to compare The current evidence files with the fingerprints on the knife Evidence room Kita bandingin beberapa barang bukti yang sudah kita temukan sebelumnya dengan Sidik jari dari pisau ini Apakah sama? Evidence room itu dia Kalau yang lain Forensic Coba kita masuk ke dalam Forensic The door is locked Ke kunci I don't have access to the laboratory key Pick the lock Ah Forensic Ok, mari kita pick Coba Kira tadi bisa masuk ke Evidence room atau ke kunci ya Jadi kita suruh Kesini dulu Akhir-akhirnya Wah susah juga Nah Wah Tapi Ada apa di bawah sana? Gak bisa Mari kita masuk ke dalam laboratorium Forensic I need to get the evidence files before I begin Forensic brush Apa mungkin Orang yang memanggil kita selama ini Dari radio Adalah crow killernya Sekarang kita pergi ke evidence room The door is locked There should be key somewhere In the office Di kantor berarti ada disana Ini kantor yang tadi kita cari-cari Sekarang mungkin udah ada kunci Gak ada Gak ada Ah ini Itu dia Kunci Gak bisa dibuka Mari kita masuk ke dalam evidence room key Untuk membandingkan Untuk mencari tahu siapa si pembunuh Siapa si crow killer Dan siapa kita Tapi nama kita memang gak diketahui ya Sama sekali Cuma ditulis you aja Ini dia Oh bayi banget dokumennya Barang buktinya Ditaruh di paling ujung Oh 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 Ada yang datang Mungkin itu si crow killer Dia udah tahu kalau kita Mendapatkan barang buktinya dia Yang sangat Sangat penting yaitu sidik jari Jadi dia udah mulai menyerang kita Yah kita gak bisa keluar dari kantor polisi Ini dia Laboratorium Etools Unpacked Itu dia sidik jarinya Place new evidence Brush Kita coba lihat ya Apakah Sidik jarinya sama tapi Ada suara Jejak kaki Compare My fingerprints Found by Carlos Oh ini adalah sidik jari yang ditemukan oleh Carlos Sekilas kelihatannya beda Tapi mari kita evaluate There's two different fingerprints Ya beda kan Carlos either got it wrong Or there's two people involved Antara si Carlos salah Atau ada dua orang yang terlibat dalam pembunuhan ini Mari kita tinggalkan kantor polisi Semoga aman ya Atau ada dua orang yang menyelepkan sesuatu Meet me in the house The house in the woods Temu yang aku di rumah Rumah yang ada di hutan Rumah yang mana? The house in the woods? Oh! Rumah yang ada di mimpi Rumah yang besar itu kan? Kalau dia baru menyelipkan Kertasnya tidak lama Dari sekarang berarti Sourcenya dia masih di sekitar sini I need to check the evidence board in my office Kita pulang dulu Sekarang langitnya jadi merah Kita pulang untuk melihat Papan investigasi di ruang kantor kita ya Mengenai si Crow Killer Ya memang udah kita lakukan penyeditikan selama bertahun-tahun Dan belum terpecahkan Ini dia Kantor kita Wow pertama kali kita kesini Dead plants Tubuhannya udah mati Jamnya itu nggak gerak ya Dari tadi waktu kita tidur juga Selalu menunjukkan jam 10-10 Padahal tadi tulisannya jam 3 dini hari Jadi dia Hasil investigasi kita Dan ini adalah rumah yang dimaksud Rumah yang ada di tengah hutan Rumah besar This is what the note meant by the house in the woods I couldn't enter the house a few years ago because I didn't have enough evidence But now I don't care anymore I will find him there Beberapa tahun yang lalu kita udah mencoba Kill him lagi Beberapa tahun yang lalu kita udah mencoba untuk mau masuk ke dalam rumah itu Tapi kita nggak punya barang bukti yang cukup untuk Memasuki properti itu Sekarang meskipun kita masih belum punya barang bukti yang cukup Kita udah nggak peduli lagi Yang penting kita temui si Pembunuh Kita lihat siapa pembunuh itu Dan Dan Kita punya niatan untuk membunuh dia You're doing this in your fucking spare time Every single day I can't take this anymore I want a divorce Itu dia Alasan dibalik perceraian mereka ya Karena kita terlalu terobsesi Dengan Pekerjaan kita terhadap si Kasus Crow Killer ini Jadi Linda istri kita memutuskan untuk bercerai Dan membawa si Kevin Bersama dia Soalnya Kevin sendiri juga udah nggak suka sama kita Yang terlalu banyak menghabiskan waktu Untuk memecahkan kasus ini juga Bahkan tadi Kevin berkata kasar ya Ini rumahnya Rumahnya sangat besar Kayak mansion sih Ruan pertama Hah ada suara kaki Hah Ada makanan kucing Minmo Makanan anjing pet 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 Makanan kucing minmo Itu lagi ada catatan Kita baca dulu When I was down He left me But I didn't give up Even though it was not right Mungkin itu teka teki Bawah kiri atas kanan Bawah kiri atas kanan ya Ah mungkin tuh gini Bawah Kiri Atas kanan Wow Wow Apa-apaan ini Kunci Mungkin kunci untuk membuka pintu yang di Depan tadi Apa mungkin ini juga backstory nya si pembunuh ya Ketika dia sedang berada di titik terendah Dia si cowok itu meninggalkan Si pembunuh Tapi dia tidak menyerah Meskipun Itu tidak benar Kalau catatannya seperti itu Dan memang si crow killer adalah perempuan Berarti kemungkinan perempuan yang pertama Yang ngebunuh si pacarnya itu sendiri Dengan di titik Mungkin dia adalah crow killernya Jadi crow killernya itu cewek Kita lihat ya Wah ada orang mati lagi Ini adalah orang yang Cocok kiri Dengan deskripsi Crow Killer yang original Tapi kalau dia udah mati Bahkan sebelum si Tony dan Carlos Ternyata dari darahnya yang udah coklat Udah warna coklat Berarti selama ini yang bunuh Tony sama Carlos itu adalah Seseorang yang lain Copycatnya si Crow Killer Dia adalah seseorang yang meniru Crow Killer Yang bertindak seperti Crow Killer Berarti mungkin iya Itu yang menjelaskan sidik jarinya Carlos dapet sidik jarinya yang lama Yang itu tadi Sedangkan si Kita Pisaunya itu dapet dari sidik jari Crow Killer yang baru Makanya gak sesuai Yang kemungkinan yang baru ini perempuan Screwdriver Untuk kapan? Oh ventilasi Kita harus merangka ke dalam ventilasi lagi Atau dia Bersembunyi di balik sana Soalnya lagunya udah kosong Udah berhenti Gak aduh Udah berhenti Oh ada suara Wuh Ini guys salah satu elemennya Bapet combo juga Tapi kenapa ada suara teriakannya orang ya Atau itu mungkin cuma rekaman Panjang banget lagi generasi ya Oke ini dia turun Wah dimana kita Lorong panjang lainnya Jangan lupa apakah dia disini nah itu dia kita udah ketemu bunuh dia berarti cowok ya bentar 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 itu beneran dia apa bukan kalau kita bunuh tiba-tiba salah orang lagi gimana kalau kita diam aja apa yang akan terjadi gak bisa ya kita harus ngebunuh dia oke deh apakah bener suicide by cop bunuh diri oleh polisi suicide by death hah lah kevin loh berarti crow killernya kevin gitu oh iya wah tragis sih kenapa kevin mau jadi crow killer mungkin gara-gara dia tahu ayahnya itu selalu terobsesi dengan crow killer sedangkan dia anaknya sendiri gak pernah dapat kasih sayang dari ayahnya jadi dia mau jadi crow killer supaya si ayahnya nyari dia kalau beneran kayak gitu bakal tragis banget atau mungkin atau mungkin gak ada yang terakhir di keluarga yang bisa bilang broken home ya gak ada yang terakhir si linda memutuskan untuk cerai ayahnya selalu terobsesi dengan khas crow killer jadi akhirnya dia jadi kayak gini makanya crow killer yang original itu udah mati dibunuh sama kevin mungkin ya tragis gila twistnya gila si kevin ini yang ngebunuh Tony dan Carlos what have I done apa yang telah gue lakukan selama ini kita terobsesi dengan kasus crow killer dan akhir-akhirnya kayak gini udah dong kita tinggal dong anak kita wah tragis sih tragis parah terus si linda mana what have I done guilt perasaan bersalah sekarang kita dipenuhi dengan perasaan bersalah dan ini sudah keesokan paginya dirumah yang sama itu pada depan ada apa nih ya kuburan untuk para crow banyanya si crow killer yang original ya kayaknya the case has been solved hard the case has been solved Yet I wish I never got involved I killed my only son I became too obsessed with this case I'm resigning Kita mengundurkan diri karena kita merasa sangat bersalah Telah membunuh anak kita sendiri Setelah terobsesi gila-gilaan dengan Crow Killer Ini 24 jam kemudian Kayaknya kita gak akan kembali lagi ke kantor polisi Kita disuruh kembali ke kantor polisi Untuk ditanya-tanya Beberapa hal mau dilakukan interogasi Dengan apa yang terjadi Ah ini dia Kita ke kantor polisi Dan bilang nanti ada yang gantung lagi Ada yang gantiin Crow Killer lagi Atau mungkin kita bakal menemukan Si kepala polisi Mati terbunuh oleh Crow Killer Meninggalkan bukas Gagak Semoga rida ya Ini dia luang interogasi Ini adalah orang yang biasanya memberitahu kita Untuk kerja ini dan itu Namanya Thomas I just have a few quick questions for you I'm ready for it Do you know why Your son decided to steal the Crow Killers trademark Specifically for the killings of Carlos and Tony You wanted to get my attention Ya kan bener Jadi si Kevin mau jadi Crow Killer Bahkan ngebunuh si Carlos dan Tony Hanya untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya Yang gak pernah memberikan dia perhatian dari kecil He knew that I would be even more obsessed With the case after he killed my two best friends So he copied the original Crow Killer's trademark Before killing Carlos and Tony To target my interest directly Do you know what drove him To the point of murder and suicide? Yes I do He hated me because of my obsession with his case And he had nothing to lose Knowing that I wouldn't hesitate To pull the trigger after everything leading up to that moment His way of getting payback before suicide Was making sure I felt the guilt Of killing my own son in the line of duty And he got what he wanted I see Well that's all I wanted to know Take care man Prepare to visit Sun's graveyard Kita mau bersiap-siap dulu Sebelum mengunjungi Kuburan anak kita sendiri Mungkin disana bakal ada Linda Soalnya sampe sekarang masih belum ada kabar dari Linda Terata ceritanya cukup deep ya Untuk game yang satu ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di huburan Di makam Semoga tidak ada yang aneh-aneh lagi Prea Joel Carl Scott Ocean Timmy Sam Ocean Nah Ocean kenapa ada dua Ocean ada dua Wow Mark Noel Leon Jack Sam Sam lagi Mungkin Gak keliatan Trogleb Ya gaya Sam lagi Joseph Mary Tommy Dan anak kita Kevin 63-81 Berarti baru 18 tahun Berarti baru 18 tahun dong Hey there Hey there Look I understand You must feel like You must feel like complete shit after everything But what happened is not your fault Kevin changed a lot after the divorce He blamed everything on you He became violent Very violent But it took me a long time to realize I was in the wrong My frustrations made me forget the main reason why you wanted to solve this case so badly You were trying to protect us To make us feel safe I regret so many things I regret not being more understanding I regret not getting Kevin the help he needed I regret the divorce I realize now how lucky I was to have someone that made me feel safe and protected I took it all for granted What I'm trying to say is I understand now I miss you so much Please Can we start over again? This goofy ass doctor better hurry up with Linda's ultrasound The anticipation is killing me You should be here any second now You said that like 20 minutes ago 32 minutes ago according to my watch Y'all got watches? I don't even have a second pair of underwear That's disgusting man Linda hamil lagi Berarti mereka rujuk kembali ya We've got the result from Linda's ultrasound Looks like you're gonna be the father of two little boys Ah, kembar Anak kita kembar So Itu Jordan Si developernya This time I was gonna do better as a father I was gonna be there for them And I knew from the start that I was gonna name our kids after those two Tony sama Carlos ya Carlos and Tony Carlos dan Tony itu dua sahabatnya si Tokutama Itu kenapa Sekerang kedua anak kembarinya Maginamain Carlos sama Tony Itu dia untuk the final pin Yang ternyata Sangat-sangat Deep ya Ceritanya Itu ada Arwah dari Carlos dan Tony Resting here is a man who found his passion in his work Forever dedicated and fulfilled Yang Carlos gak kebaca Sedip itu Dan seperti biasa memang game garapan juridiboy gak pernah mengecewakan Oh yang jadi Dylan itu kolomi Kevin Terus yang si Jeyu itu yang jadi Thomas Kepala polisinya Jordan Lindgren jadi Jordan kan bener Developernya sendiri Ini termasuk sangat-sangat niat sih Dari Back soundnya Dari ceritanya Dan dari voice actornya Semua niat banget Gameplaynya pun sangat-sangat Bisa dinikmati ya Oh berdasarkan dari percakapan di Malam tahun baru Menarik Keren-keren juridiboy Yang dulu di shopping list juga bagus Sekarang Ini jauh lebih bagus lagi Durasinya jauh lebih panjang Ceritanya lebih deep Dan twistnya bener-bener gak kedugaan Ternyata si Crow Killer adalah anak kita sendiri yang Memang hanya memerlukan perhatian Tapi akhir-akhirnya tadi Si Linda istri kita datang Dan bilang kalau dia menyesal sudah menceraikan kita Soalnya dia akhirnya sadar Kalau ternyata Memang Tujuan kita terobsesi dengan Memecahkan kasus Crow Killer Ya Apalagi kalau bukan untuk Melindungi istri dan anak Melindungi Linda dan Kevin Soalnya setelah perceraian Kevin ini berubah total Dia sangat-sangat menyalahkan ayahnya Atas semua yang terjadi Kehidupannya berantakan Dan dia juga menjadi orang yang sangat keras Yang suka berperilaku keras Yang kita masih gak tau adalah Kehadiran si burung gaga ya Yang setiap kali kita pulang Dia selalu terbang dari kanan ke kiri Entah kenapa Dan gagal si Linda udah sadar Dia minta untuk Mengulang kembali Mari berhubungan lagi Dan akhirnya Si Toko Tama Menerima itu Jadi mereka Berhubungan lagi Akhirnya si Linda hamil lagi Dan mereka dikaruniai dua anak kembar Yang dinamai Carlos sama si Tony Yaitu Dua sahabatnya si Toko Tama Toko Tama ini sayangnya gak dikasih nama ya Padahal kalau dikasih nama udah Lebih bagus lagi Kenapa si Carlos dan Tony Dibunuh sama si Kevin Itu gara-gara Supaya Kevin dapat Perhatian dari ayahnya Soalnya dia tau Dengan ngebunuh Carlos dan Tony Ayahnya pasti bakal marah Dan langsung mencari dia Mencari si Crow Killer Sebelum dia ngebunuh Carlos sama Tony Dia udah ngebunuh si Crow Killer original Jadi sebenernya Kevin ini yang Lebih pinter ya Dalam menyedidiki kasusnya Sebelum si ayahnya Yang adalah detektif berpengalaman Berhasil menemukan identitas si Crow Killer Kevin udah nemukan identitas Crow Killer yang asli Dan dia udah ngebunuh si Crow Killer yang asli Baru dia rebun identitasnya Sebagai Crow Killer Dan ngebunuh Orang-orang di sekitar Yang masih menjadi pertanyaan adalah Perempuan yang menikam Pacarnya Di satu apartemen Perempuan itu berarti bukan Crow Killer Itu berarti mungkin Cuman kasus biasa Makanya Si Tony bilang kan Itu bukan kasus yang prioritas Bukan yang harus mereka prioritaskan Memang gak ada tanda Burung gagah yang bisa kita Temukan di apartemen itu Jadi Itu bukan Ulahnya Crow Killer Itu adalah Hanya Seorang perempuan Yang marah Karena si cowoknya Mau memutusin dia Jadi dia ngebunuh si cowoknya Itu dia untuk The Final Pin Sebuah game yang benar-benar Terduga twistnya Sebuah game yang sangat-sangat Bagus Ini adalah Contoh developer indie Yang sangat-sangat niat Jadi Lain kali kalau misalnya Jority Boy Ngebikin game lagi Pasti bakal aku mainin lagi Gamenya sangat-sangat berkembang Dia ada di shopping list Kalau yang di shopping list kemarin Memang bagus Tapi dia masih ada plot hole Di bagian ending masih sangat Gantung Cuman big story-nya Udah matang banget Yang bagian ending Sampai sekarang Masih gak bisa dijelasin sih Yang di shopping list Kenapa bisa Bla 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 Bagi kalian yang belum tau Ntar malah aku spoiler Kalau yang di Final Pin ini Malah kita udah tau semuanya Semuanya terjelaskan Dengan sangat-sangat baik Dari cara dia Menyampaikan ceritanya Juga sangat-sangat baik ya Dimana kita terkadang akan Kembali ke masa lalu Dengan cara di flashback Entah itu dalam bentuk mimpi Atau apapun itu Supaya kita tau Apa yang terjadi Dengan keluarga kita dan kita Kenapa si Linda Mau menceraikan kita Dan kenapa si Kevin Akhirnya berubah menjadi Crow Killer Itu motifnya cukup kuat Karena dia perlu Kasih sayang seorang ayah Yang memang Dari kecil Gak pernah dikasih Ke dia Soalnya memang si ayahnya ini Sangat terobsesi Untuk memecahkan Kasusnya Crow Killer Kenapa dia sangat terobsesi Ya untuk menindungi keluarganya Supaya keluarganya aman Itu dia untuk The Funnel Pin Bagaimana murah kalian Silahkan Tinggalkan aja Pendapat kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih banyak Untuk menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini